Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ceritanya hari ini pagi hari jam menunjukkan pukul syur tujuh waktu Indonesia Barat ayo enak senja lu pagi 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 Pak Tukang masih tidur kita langsung ke belakang Indonesia karena kemarin banyak yang meminta spill progres pembangunan ini sudah di belakang rumah bro laki-laki turu laki-laki turu tak omongnya ayo kerja sih enggak turun eh konsep pembangunan proyek nggak usah aku eh dia kok gini bro itu enggak itu enggak nyarok apa ini nah jadi mulai kopi ini ini masih belum ada juromba bro ya untuk depannya masih tetap itu bangunan lawas langan kiri bangunan lawas itu yang beda ini yang rada banyak pertimbangan ini si ondok ini seperti ini kalau singkwek-kwek ngok kepleset tapi buku ke arti gabi karmer Rizky karna kurung-kurung kan isoek kiri semen sepet jadi lurus-lurus ngelurut 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 ya iya pendengenya ya atau di pilih di tambahin mungkin datennya lurung bang turut juga saran tolong ngelurut itu enggak sih ngelurut itu turun ya ini cerimu Mas Rizky ini jenisnya ekspos kopol tembok ekspos jadi industrial teman industrial tapi masih ada beberapa pertimbangan sampai ingin dicat alusnya apa bagian ini masih kurung-kurung tembanya mungkin mengkau ke tiga i apa jenisnya wosi-wosi besi-besi-besi ganti-ganti Mas Rizky bangunan ini sudah 90% tinggal finishing 10% lagi kemungkinan ini video ini di-take tanggal 56 Januari kemungkinan selesainya nanti akhir Januari memolar-molar ya februari awal ini musulannya mulai jadi bro kalau gimana-mana musulah salah-salah mau kirain kuatnya ini komat coba pulang-pulang kalau kita akan sholat bisa untuk dua orang satu dua orang gimana lewat bungkuk ini, apa tuh nah ini nanti berarti bisa 4 tapi dampet-dampet itu punya punggung yang kalau misalkan langitur langsung sujud ya lagi ini ini kaya langitur langsung sujud ini padasanya tempat sudah ini coba mas Santa coba ini ada dua ya jadi sesuai dengan request dari LRT karena pernah di nyimpe di karmak ini jadi ini ada yang bangun di rumah kalau mau sholat makanya ada sholat karena waktu itu Habib Jafar kesini Habib sholat di kamar jadi ada tempat khusus untuk sholat terus nah ini nanti dikasih rumput-rumputan ada bin bag disitu ini kayak vinyl kayak kayu-kayu ini lantai ini ya ini kayak kayu-kayu vinyl kayak inframe ini temanya outdoor jadi hujan aku bingung dari sini misal dari sini waduh hujan hujan pengen ronok disini ronok hudanan terus itu kamar kamar bareng kamar papir bumbu ini kan ronok pakai satu kamar ini bisa untuk kasur TV bisa digantung ada meco-meco saya suka belum kemari masih bebok eh perasaanmu bangun tidur langsung review pembangunan ya Bung siap ya apa nih pembangunannya ini apa ya ini jeninya lantai lantai terapi ini sangat lumayan sekali bro jadi kemarin mau dikasih bentak tidak jadi jadi sesuai dengan perdesaan di sini tapi biasa memang desa-desa itu ada yang jeninya seperti ini dikasih lele pokok pembersih ini 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 itu itu aku di dalam itu tapi tidak ditutup itu sampai itu itu luar 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 ini dapur ini dapur ini 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 nanti jahur, ini nanti kolam kak, kolam iwa ini kayaknya buru maka ini 90% jadi aksitek ya, 90% lagi jadi buru, buru, perlu, ayo bagian paling menarik nih gue di rumah satu soal aku kemarin melihat ini ada yang istimewa yang istimewa apa? yang istimewa ini nah sini 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 oke, sini ini balkon balkon yang langsung ada tempat nyata itu apa ya view ini? view yang iju-iju itu kalinya lagi kondisi banjir karena kemarin hujan jadi butak, bisa coklat ini nanti kalau gak kelihatan kita kesana nanti dikasih tralis tapi harapannya pengen Mbak Wittwa ini malah besi jadi ini kan serem kok kalau jatuh kebawah kayaknya serem jadi kalau kayu wadah ini udah licin, mending dibesih ya ini kamar utama oh kamar utama kamar utamanya lepas bro ini kapal yang bakal jadi kamar apa ya? kamar samson kamar samson yang bakal ke seletnya kamar utama kamar utama kamar utama sangat kuas ya bro yuk ini siap menerima peremputan furniture siap menerima kamu bisa kerjasama ya dan ini kamar mandi kamar mandi dalam ada sesuai SM dari jamaah jamaah ini ada betak betak dari kemarin mau ditaruh di luar tapi karena permintaan dalam jamaah banyak saran, taruh dah lumayan pindah tinggu, ni wong wong redem yang akan taruh dalam kamar apa ya? dan ada hitter hitter kebenaran apa kak? buat untuk air panas dan dingin bu oke ini jalan banget ada di perumahan desa oke dan ini nanti akan ada emm sakit loh kakusan bolong-bolong lu apa cini? apa? tembok ya tembok bolong-bolong lu lu hmm bakal di taruh disini tembok cahaya matahari angin ventilasi ventilasi oke kita langsung turun ke bawah ya bro oke 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 pagi-pagi langsung sepil sepil ini suasananya enak banget itu kalau jam setah lima sampai setengah tujuh karena? sejuk sekali oh ini jam tujuan ini udah mulai anget ya tapi si adem ya? adem enak oh atau mungkin aku bersarapan bersarapan jadi kayak park tadi anget nah ini kita ting untuk ngecil bisa disini ngecil yang indoor ya bisa disini ini kan kedap tuh nah ini kamar lagi oh kamarnya? kamar lagi kemarin rencananya mau di loss harus di loss tapi karena mba betok mending dijadikan ke kamarnya kita turuti turuti ini kamar ketiga ya? ini bisa untuk enam orang tujuh orang bisa bisa oke kemarin disini mau di kasih pintu di sini aku ini ruang podcast rencana kan ada studio ini tapi tapi ini bisa di gaerak atau dibuat piring apa bareng-bareng ya oke 0,5 oke kita langsung ke belakang oke ini sudah saya siapkan untuk Samson persiapan angkatan laut Samson kecil dari umur 0 sampai lima tahun nanti di sini enam tahun nanti akan saya jegurkan ke sini samson harus siap samson ya jadi ini kedalaman 170 bro begini kegunaannya bisa untuk latihan angkatan laut Samson Zaki bisa dan nanti misal kalau sudah melebosan bisa kita untuk ternak ikan ya lele mujaya koi koi lohan bisa bisa jadi nanti ini banyak kegunaan tidak untuk manusia aja manusia aja oke ini nanti disini juga ada tempat ngecil lagi ini ya di sini nanti kasih kursi doyong gini waduh kursi pantai kayak pantai ya pantai ini ada palm pohon palm dan ini coba anda ya tolong digambarkan-gambarkan dibayangkan aja ya masih 90% ya dan ini ini nanti banyak pakaian-pakaian yang dijemur disini tempat londri tempat londri ada kanopi ada kanopi ya ini nggak tahu ini nanti rencananya mau dihapain apa dibiarkan begini saja disemen begini ini dikasih tanaman merambat kurang tahu kurang tahu ini studio podcastnya oke sangat kejap suara sekali sangat kejap ini belum dipasangin kabus-kabus ini bisa untuk ngeband juga ngejrang-ngejrang disini ngecil lah bakar-bakar studio eh ya kalau bakar-bakar ya kopok nggak disini nanti sangat studio alami oke nah ini belum tahu tapi rencananya memang di terbuka begini bro outdoor-outdoor ya tapi kalau hujan bisa hujan-hujanan langsung gitu nanti ini kaca eh nah ini nanti ditutup bro ya ditutup ya tutup berapa sementara ini buat jalan masuk ini jalan masuk pembangunan proyek disini nanti lihat ini beberapa bapak tukang Masuki dan lain sebagainya meramu untuk pembangunan ini disini semen dan bahan-bahan lain disini oke seperti itu bro ini hayaan pasir disini memang ini sangat luar biasa ini jurang bro tapi bisa dibangun rumah seperti ini nih tidak masuk akal menurut saya skill-skill yang yang luar biasa ini ini lihat-lihat ini anu loh pemiringan lo ini miring-miring sekali miring ya oh yang bisa kami laporkan dan untuk selanjutnya ini tegalan ya tegalan pekarangan saya pikir itu awalnya sampai sini belakangnya ternyata sampai sini tapi ini sudah cukup sekali cukup dan ini nanti kayaknya pohon pisang yang tengah itu mau ditebang karena itu winget kata beberapa pak tukang beberapa kali dilihati sosok-sosok di pohon pisang tengah itu bagi para indigo indigo belakang Zaki malah ditinju ya masih ditinju emang Zaki mau ini ikut WSBC oke kita langsung ke belakang oke kita bisa menikmati suasana-suasana alam jati dan banyak sekali binatang-binatang liar seperti ayam kambing maksa itu bisa buat untuk pembelajaran Samson ketika umur kecil kita langsung ke sungai oke ini tiunya bener-bener alami ini hati-hati karena ini memang jurang tidak ada orang yang berani membangun di jurang seperti ini tepi jurang tepi jurang tepi jurang tekan sharing ini tekan sharing ini biasanya waktu saya kecil itu pernah banjir bro banjir tapi kata arsitek aman tidak akan air masuk dalam rumah apakah akan dibuat tanggul atau tidak itu sudah ditangguli dengan tembok oh oke ini banjir bro banjir oh ini bisa dibuat untuk spot water ya di sini karena airnya udah debetnya udah kencang jadi ini buat arung jeram oh ya bisa ini akan dibuat eh banana boot ini ini karena penghujan ya musim penghujan ya air mulai beras arusnya beras sekali biasanya ini ada yang berenang tukang belandong kayu berapa menit barok seh 14 oke sekian saja mungkin yang bisa kami laporkan sepil pembangunan pokoknya sudah 90% bro kok solat tapi menurutmu menurutmu tak menurutku sangat asoy sangat asri karena ada suara-suara air terus ada ngejuan ada masih asri ya di sini ya jadi bangun-bangun ini bakal disuguhkan oleh suara air dan suara burung gitu tapi yang agak khawatir di sini adalah mungkin hewan-hewan liar ya seperti ayam iya mengkhawatirkan kalau anak kecil tuh biasanya di cocok harus dicamping sama orang tua oh iya benar sudah siap untuk samson jadi samson nanti ready ready oh ini ada tanaman kletanya semangka ini orang tau ya saya mas kata iya orang tau ya saya kita langsung naik lagi di atas teman lihat hati 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 oke segitu saja yang bisa kami laporkan liputan pagi ini buruk habis ini kita mau tidur kembali kita kembali ke tempat awal tidur tadi tidur lagi kemahwes Siki sarapan aku nak mas iwan teman ini yang terlihat ini lu ini 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 mas katanya mas katanya enak cukup melelahkan ya sudah melelahkan karena yang kamu pilih jalur sport hiking ya ini ada arena hiking disitu tadi kalau pengen yang agak menantang sampai di tahap awal kita disini pergerakan Fata apa nih saya kembali ya silahkan dilanjutkan pergerakan saya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan share oke nggak ngak, ngak sarapan langsung 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 saya tahu, kata omerem didik selamat menikmati